Glory Glory, GCM Indonesia, Halo Sitan Merah, Sehat Semakan. Kali ini akan kami sajikan berita terbaru untuk Anda. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari kami. Ronaldo jadi juru kunci Manchester United lolos ke 16 besar Liga Champions. Manchester United berhasil ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. Hal itu dianggap karena faktor Cristiano Ronaldo. Meski sempat kerepotan di babak penyisian grup, Manchester United pada akhirnya mampu lolos sebagai juara grup. Manchester United tergabung dalam grup F bersama dengan Villarreal, Atalanta, dan Young Boys. Meski sempat kalah di laga pertama melawan Young Boys, Manchester United akhirnya berhasil lolos dengan koleksi 11 poin. Selama 6 pertandingan, Sitan Merah mencetak 11 gol dan 6 di antaranya lahir lewat Ronaldo. Manchester United mampu meraih 3 kemenangan dan 2 hasil seri di 5 laga selanjutnya. Di babak 16 besar nanti, Manchester United akan melawan Atletico Madrid. Kadiran Ronaldo tentu punya pengaruh besar bagi laju Manchester United di Liga Champions. Pria asal Portugal itu selalu mengemas gol setiap kali main dan itu tercipta di saat-saat krusial. Atletico Madrid menjadi runner-up grup B dan mendampingi Liverpool lolos ke babak 16 besar. Meski lolos sebagai jawara grup ke babak 16 besar Liga Champions musim ini, Sitan Merah tetap mendapatkan kritikan. Salah satunya adalah dari back tengah Atalanta, Mary Demirel. Pemain belakang Atalanta, Mary Demirel, menyebut Manchester United tidak akan lolos ke babak 16 besar Liga Champions tanpa peran Cristiano Ronaldo. Demirel pernah 2 musim atau 1 tim bersama Ronaldo di Juventus. Selama di Turin, pria asal Turki itu punya hubungan yang baik dengan Ronaldo. Saya dapat dengan mudah mengatakan bahwa lebih baik memiliki Ronaldo di tim Anda daripada sebagian lawan. Dia selalu membuat perbedaan. Lihat apa yang dia lakukan di Liga Champions. Akankah Manchester United berada di babak 16 besar tanpa dia? Tidak. Kata back Atalanta, Mary Demirel, kepada lagi Zeta Delosport. Pernyataan Demirel tersebut nampaknya memang ada benarnya juga. Selama pasal grup Manchester United banyak diselamatkan lewat aksi heroik Ronaldo. Pada matchday kedua melawan Villarreal, CR7 mencetak gol kemerangan Manchester United pada menit ke-90 plus 5. Pada musim ini, Demirel 2 kali melawan Ronaldo di Liga Champions. Dalam 2 laga itu, CR7 sukses membawa bol gawang Atalanta 3 kali. Ada ikatan yang kuat antara Cristiano dan saya. Dia selalu membantu saya dan kami sering mengobrol di WhatsApp. Saya pikir dia adalah salah satu orang terbaik yang pernah saya temui. Demirel mengungkapkan. Turki bertemu Portugal di babak playoff Biala Dunia pada Maret 2022. Lagai itu sekaligus menjadi pertemuan Demirel dan Ronaldo. Jika kami lolos, kami akan bertemu Italia. Tetapi hati-hati, karena kami bukan lagi tim yang sama seperti yang Anda tonton di Euro. Demirel menegaskan. Di Liga Champions 2021-2022, Ronaldo sudah mengemas 6 gol dalam 5 pertandingan. Jumlah gol itu lebih dari separuh gol Manchester United, 11 gol di Liga Champions musim ini. Sekian dulu berita dari kami. Jangan lupa share video ini ke teman-teman semua ya. Sampai jumpa. Jangan lupa share video ini.